Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bu Agung dari Ririn Gathering Kebetulan catering saya hari ini ada dua menu Itu ikan goreng rica-rica sama pakis pedas Sayur pakis pedas sama kerupuk Jadi ikan basah, ikan seger Dibersihkan Ikan seger, kita satu kilo ikan seger Terus dibersihkan, dibuang insang sama perutnya Dibuang, terus digeret-geret, terus digoreng Kasih garam, dikasih cuka Supaya enggak amis Kasih garam, kasih cuka, kasih penyedap Dibiarkan kira-kira 10 menit Terus seperti itu digoreng Setelah digoreng, diriskan di tata di piring Terus bumbu lainnya Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat Itu di rajang kecil-kecil sekali Setelah di rajang kecil-kecil sekali Terus dijadikan satu Panaskan minyak Masukkan bumbu tadi Kasih sedikit garam, kasih sedikit jeruk pecel Terus kasih sedikit gula Sudah selesai, sebentar Pas minyak panas tadi kan dimasukkan Terus diangkat, dituang, diatasikan Enggak, itu ciptaan sendiri aja Enggak juga asli Sumatera Barat Enggak, pokoknya di aneka macam lah Masakan itu, ikan itu kan bisa diorak Itu kita buat sendiri aja Kita karang sendiri aja Ikan kembung, yang paling enak itu Ikan kembung, ikan salam Ikan, ikan ekor kuning Ikan yang banyak dagingnya Kalau ikan belanak itu kan banyak tulangnya Ikan kuniran itu kan banyak tulangnya Ikan yang banyak dagingnya Pertama-tama ikannya kita bersihkan dulu Dibuang insangnya Dibuang isi perutnya Sudah ikannya geret-geret Kasih, dicuci Dikasih cuka Dikasih garam Dikasih penyedap Direndam selama 10 menit Setelah itu digoreng Setelah digoreng Ditaruh di tempat aja Dipaskum Biasa aja Pokoknya udah di Biarkan merasuk Biar hilang bau amisnya Cuka tuh bisa buat hilang bau amisnya Garam tuh biar biasa tambah gurih Lalu kita goreng Setelah kita goreng Kita tiriskan Taruh di tempat di Piring Terus Di kesempatan lain Kita biarkan minyak itu panas Minyak bekas Minyak bekas Goreng ikan tadi Dirajangkan Bawang merah Bawang putih Cabai kecil Cabai rawit gitu Terus tomat Diiris kecil-kecil gitu Setelah diiris kecil-kecil Udah Terus Minyak panas tadi Masukkan semua jadi satu Cemplungkan Cemplungkan jadi satu Semuanya Setelah dimasukkan semua jadi satu Kasih garam dikit Kasih gula dikit Pereskan jeruk kecil Sedikit Dan Terus diangkat Terus dituangkan di atasnya Ikan tadi Seger Masih kelihatan seger Jangan layu Uangnya minyak panas Dimatikan sudah Baru dicemplungkan Jadi kelihatan segernya Bawang merahnya Bawang putihnya Masih seger Enggak Pokoknya waktu merendamnya itu Cukup cukaknya Untuk supaya bau Menghilangkan amisnya ikan Asam boleh Cukak boleh Dari asam itu Menghilangkan rasa amis Manisnya ikan tadi Manisnya ikan Disatukan dengan Segernya bumbu Yang ada di situ Ikan bumbu tadi kan Seger kan Minyak panas Dijemplungkan Langsung kita matikan Baru kita masukkan Tuangkan di atas Jadi kan nikmat rasanya Boleh dicoba Enak Waktu membersihkan ikannya Waktu membersihkan ikannya Kalau tidak bersih Dalam perutnya itu Pahit ikan Ya itu Itu yang tidak boleh Pokoknya waktu membersihkan ikan itu Insangnya Sama perutnya itu Betul-betul bersih Jadi biar enggak Kalau Kalau enggak bersih Dia akan pahit Itu aja Bukan Biasanya itu dari menado Dulunya Saya pernah tahu itu dari menado Dulu saya pernah tinggal di menado Saya pernah lihat Orang buat seperti ini Hampir sama dengan sambal dabu-dabu Sampai tinggal di tuangkan di atas Itu yang dulu saya pernah tahu Ya saya cobakan di ikan Ternyata enak Itu sering saya masak Kalau ikan di jari jatuh Kandungan yang ada di jantuk Ada yang jelas Dari ikannya ada proteinnya Kan ikan itu kan Kandungannya protein Apalagi kalau ikan itu seger Dimakan begitu aja Udah enak Tambah lagi ada bumbunya Nah ada lemaknya Lemaknya itu Yaitu dari Minyaknya Terus kalau yang itunya Apa namanya itu Vitaminnya Dari tomatnya tadi Kan ada tomat disitu Yang diiris itu Kan segernya tomatnya Itu vitaminnya Itulah yang terkandung Dalam yang di jari jait Mahasiswa banyak Terus ibu rumah tangga Banyak Kalau mereka pesen Malas masak Kan itu cepat masaknya Mas ringkas Cepat masaknya Jadi Kalau mereka pesen mendadak Yaudah itu aja yang dibuatkan Untuk ibu-ibu rumah tangga Itu kan ringkas Udah ada sambalnya Udah rasa pedasnya Udah ada rasa manisnya Udah ada rasa Segernya Udah didapat dari situ Satu porsi itu Tergantung Harga ikan Saat itu Berapa Nah biasa Satu porsi Cuma 4 ekor Tergantung Besarnya ikannya Kalau ikannya cukupan Cuma 4 ekor Dikasih Kalau mereka Satu itu kan Cuma 20.000 17.500 Tergantung Mereka Mau pesen Berapa porsi Nah itulah Menu kita hari ini Dari Ririn Catering Ikan Rica-Rica Semoga bisa Bermanfaat Buat kita semuanya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Udah nonton video ini Subscribe Dalam konten Dot ID Terima kasih